Intro Warga desa Orika, Dusun 2, Kecamatan Pulau Rakyat digagetkan dengan penemuan jasad mayat pria tanpa mengenakan pakaian di sekitar lokasi perkuburan muslim. Polisi masih menyelidiki kasus penemuan mayat tersebut. Namun dari pemeriksaan sementara tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun penganiayaan. Jasad pria tersebut ditemukan warga dengan kondisi terlengkup dan kondisi yang sudah mulai membusuk. Penemuan berawal atas curiganya seorang pekerja makam yang mencium aroma yang tidak sedap di sekitar lokasi perkuburan. Setelah dilakukan pencarian, ternyata benar ada sesosok mayat pria dengan ciri-ciri tinggi 165 cm dan rambut lurus. Selanjutnya penemuan mayat tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian guna dilakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan sementara, tidak ada ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun penganiayaan di sekujur tubuh korban. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dibawa pertugas untuk dilakukan otopsi di rumah sakit siantara. Ada penemuan sesosok mayat di pinggir rel di Dusun 2, Desa Orika. Kemudian kita turun ke lapangan bersama tim dari Kongres. Setelah kita sampai di lokasi, kita menemukan memang benar ditemukan sesosok mayat dalam kedama telungkup dan sudah agak membusuk. Ciri-cirinya, tingginya lebih kurang sekitar 165 cm, rambut pendek lurus. Kemudian tindak lanjut kita tadi, kita lengkapi persyaratan untuk membawa mayat untuk diotopsi ke rumah sakit di tempatan siantara. Ada tanda-tanda kekerasan gitu? Sementara tadi kita koordinasi dengan Dr. Puskesmas di Pulau Rakyat ini, beliau menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Tim Liputan Cibrata TV, Salam Cibrata. Terima kasih. 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 Terima kasih.